Intro Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, petugas biar cukai mencurigai dua tas milik penumpang Thailand yang sedang transit dan akan melanjutkan perjalanannya ke Bali. Selanjutnya penumpang terbang menuju ke Bali, sedangkan barangnya kami melakukan pemisaman secara mendalam. Dari hasil pemisaman mendalam, ternyata dari raksana tersebut ada yang mencurigakan. Dalam artian ada dinding pelapis dan di dalamnya ada sesuatu. Untuk mengetahui apa yang disembunyikan di dalam tas tersebut, petugas pun membongkar tas yang disimpan di dalam bagasi. Ini rata-rata kanan kiri semua ya? Iya, ada semua berarti mas. Berapa pasang itu? Sebelas. Sebelas pasang, Pak. Di dasar solnya, ternyata ada sesuatu yang mencurigakan juga. Maka lebih dari kami, sesuatu tersebut dibuka secara paksa dan benar ada kristal bening yang kami buka adalah sabu-sabu. Petugas kemudian melakukan pengembangan dengan pihak kepolisian untuk menangkap pemilik barang tersebut. Dan di depan tersebut, kami mendapatkan penawang tersebut menginap di salah satu hotel dan kami melakukan penangkapan. Dan ternyata penawang tersebut adalah warga negara Thailand berinisial JS. Selain undang-undang narkotika nomor 35-29, pasal 113, yaitu barang siapa memiliki narkotika lebih 5 gram akan dikenakan hukuman mati, seumur hidup, atau penjaraan oleh nama 20 tahun. Di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, dari hasil pemeriksaan X-Ray, petugas mencurigai sebuah kardus yang berisi barang-barang dagangan. Buat PT apa? Ini Sistem Elektrik. Ini Sistem Elektrik. Baru pertama kali sudah pernah, sebelumnya sudah pernah ya. Tidak pernah pakai pbk, selalu pakai custom declaration saja. Dokumen sebelumnya ada enggak? Yang bayarnya yang sebelumnya, yang belum ada kopiannya. Dari hasil pemeriksaan, kardus ini berisi spare part mobil yang dibawa oleh penumpang asal Jepang. Petugas pun kemudian membawa penumpang bersama agennya ke ruang patean. Buat sumai ya ke sini. Dirim barang untuk perusahaan pasca. Perusahaan pasca lampu mobil, nanti ke pabrik untuk diproduksi. Karena masuk sebagai kategori barang dagangan, petugas selalu menghitung tarik biaya masuk yang harus dibayar oleh penumpang. Pemikas 188, berusahaan Pemikas 2010, tahun 2010. Kalau untuk besaran biaya masuknya, 10 persen. Dengan PPN 10 persen. Dan PPH pasal 22, sebesar 12 persen. Kalau untuk nilainya barang sendiri tadi, 3.242 USD. Besaran pajak yang dipungut, 16.782.000 rupiah. Sudah berpengalaman mengimpor spare part mobil ke Indonesia, penumpang asal Jepang ini cukup paham dengan aturan kepapianan. Penumpang pun membayar pajak sejumlah yang telah ditetapkan.